Halo selamat pagi apa kabar semuanya sahabat pengguna YouTube pada pagi ini kita sedikit ada masalah dengan aerator jadi aerator kita ini tiba-tiba udaranya mengecil gitu nah makanya kita bongkar padahal ini aerator baru nih kawan-kawan coba boknya lihat sini taruh sini jadi ini adalah Resun LP 200 dengan pelisar udara kemampuan udaranya 220 liter 220 oh 250 liter nih temen-temen ini ya Resun LP 200 ya Hai lihat enggak tuh ya 250 liter permenit seperti itu dia 230 watt ya kemudian pressure udaranya itu 0,045 mcaa ya Nah kalau untuk output udaranya itu 250 liter permenit ini kita belinya tuh belum terlalu lama tapi enggak enggak tahu ya Nah kebenaran waktu belinya juga kita buka ya kita unboxing kita lihat spare pack dalamnya udah kita upload di YouTube videonya sekitar delapan bulan atau tujuh bulan yang lalu dan kondisinya tuh masih kinclong banget setelah delapan bulan penggunaan tiba-tiba udara mengecil gitu kok ini Resun LP 200 tapi udaranya kok sama dengan LP 100 gitu nah akhirnya kita matikan dan ternyata dipegang tubuh panas teman-teman semuanya panas banget gitu akhirnya kita keluarkan dari bok ini boknya disini di boknya kemudian kita bongkar bongkar ternyata dalamnya parah kawan-kawan lihat tuh tuh muncul serbuk hitam seperti ini akhirnya kita buka nih semua nih mek apa membrannya gitu kan seperti ini membrannya gitu kita buka kita buka semua kita mau deteksi kira-kira kerusakannya dimana tapi sementara terpaksa kita gunakan dulu pompa cadangan ya gitu pompa cadangan jadi kita pakai bok seperti ini supaya enggak berisik ya teman-teman bok ditutup kemudian kita kasih busa-busa seperti ini jadi supaya enggak berisik Nah kalau enggak dikasih bok ini LP 200 ini cerewet ya cerewet teman-teman berisik banget walaupun di sini tulisannya low noise air pump adalah low naon iya mah kangkang berisik pompa manete kudu di hadain di laman nyen pompa maulah kio parah ya mah Aduh 22222 kawan masih panas nih kawan-kawan cuman kita udah buka tadi membran nah ini nanti kita mau cek semua ya ini juga bisa dibuka nanti kita buka juga ini ini trouble nya ada dimana nih gitu terakhirnya ada dimana mudah-mudahan karena keletihan aja ya penggunaan selama sekian bulan gitu non-stop Iya kalau aerator tuh nggak bisa stop ya kawan-kawan stop ikannya juga stop bernapas hahaha ini nih nah ini nih goyang-goyang ringnya ini dapat ini Hai jadi eh sedikit sharing-sharingnya buat kawan-kawan terutama yang pemula ya apabila mengalami peristiwa sama seperti kami maka sebaiknya aerator dihentikan jadi pada saat kita mengoperasionalkan airator itu sebaiknya dikontrol terus jadi kalau misalkan aerasinya yang tadinya misalkan 12 titik tiba-tiba yang kencang tinggal 10 titik yang dua titiknya berkurang nah itu kita perlu kontrol airator jadi dengan sampai terjadi kerusakan yang chaos sehingga kita baru memperbaiki ya teman-teman semuanya nah sekarang ini kira-kira kita bongkar juga nih ini LP100 nanti kita akan coba cek membran apakah membrannya itu cocok-cocok kayak membrannya LP100 ini kesini ya ini kan membrannya jadi perbedaannya LP100 dan LP200 temen-temen kalau yang LP200 itu dia ini membrannya ada dua ya kiri kanan ya jadi kalau yang 100 itu cuman sebelah doang ya sebelah sini doang eh dua juga ya dua juga ya sama ya Oh tapi di magnet ya di magnet ini nih ya teman-teman semuanya nah kita lanjutkan teman-teman jadi teman-teman juga harus punya stok aerator jadi tidak bisa mengandalkan satu aerator ya sangat rawan kenapa karena pada saat terjadi hal seperti ini otomatis kita harus bongkar maka ikannya berhenti bernapas itu itu parah lebih parah dari mati listrik ya kalau mati listrik kita bisa gunakan genset ya tapi kalau mati aerator mau cari kemana teman-teman semuanya gitu makanya kita punya beberapa stok ya gitu airator ini ada gitu ada kemudian di depan di gudang juga masih ada kita kita punya ya namanya juga skala rumahan ya teman-teman semuanya kita belum bisa menggunakan yang apa root blower atau apa namanya yang ring blower karena untuk di perumahan kalau menggunakan ring blower aja itu waduh berisiknya bentang pun kayak helikopter suaranya tetangga kita bisa komplain nah jadi kita upayakan kita tetap menggunakan aerator-aerator yang membran seperti ini teman-teman jadi untuk mengurangi kebisingan dan tidak terlalu mengganggu tetangga tapi sekali lagi maintainingnya adalah teman-teman harus cek jangan ragu-ragu untuk membuka nggak usah takut atau baut-baut biasa tuh ya dibuka aja dicek kemudian kalau mudah-mudahan saya berharap ini hanya sekedar debu aja ya teman-teman semuanya karena pemakaian berbulan-bulan debu tapi kita tetap biasanya akan indikasi daripada berwarna hitam seperti itu ada spare pack yang aus ya kan jadi ada spare pack yang tergesek seperti itu nah itu kita nanti kita akan bongkar semua ya kita cek dimana nih posisinya tapi mudah-mudahan juga bukan karena faktor spare pack tapi karena akumulasi debu ya akumulasi debu tidak tersaring secara maksimal pada filternya filter atas kemudian tertumpuk kalau dia pun berwarna hitam wajar karena dia panas debu warna kuning pun nanti lama-lama akan berwarna hitam ya teman-teman semuanya oke sementara itu aja video dari kami tetap berkarya tetap semangat tetap berpikir positif dan nantikan terus video-video dari kami mudah-mudahan kami akan terus mengupload video setiap hari baik video itu yang sekiranya eh bagus dengan nggak upload aja terus pokoknya terserah teman-teman semua yang menilai dan jangan lupa bantu subscribe kami ya teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh